Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B memastikan masyarakat aman dalam situasi tatanan normal baru untuk melakukan ataupun menerima pelayanan publik dengan mengutamakan protokol kesehatan mulai dari penyemprotan desinfektan di lingkungan kantor hingga menyiapkan alat pelindung diri dari COVID-19 untuk pegawai dan masyarakat. Selamat datang di pelayanan terpandu satu pintu Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B. Kami tetap memberikan pelayanan prima di masa pandemi COVID-19. Pelayanan PTSP kami dimulai dengan briefing di awal dan di akhir pelayanan serta didukung dokumentasi maklumat pelayanan, CCTV, informasi yang terkait dengan PTSP, serta informasi pendukung lainnya. Kami melayani masyarakat mulai dari masuk areal gedung kantor, melaksanakan protokol kesehatan penjagaan COVID-19 hingga mengarahkan ke mesin antrian. Pelayanan PTSP kami dimulai dari subbagian umum dan keuangan untuk pengelolaan surat masuk dan keluar menggunakan aplikasi. Improvisasi subbagian umum dan keuangan adalah pelayanan umum untuk melayani masyarakat yang ingin bertemu dengan pejabat atau pegawai pengadilan di luar penanganan perkara dengan terlebih dahulu mengisi buku tamu secara manual dan elektronik yang kemudian mengarahkan masyarakat untuk menunggu di ruang tamu terbuka. Kepanitraan pidana melayani pendaftaran berkas perkara pidana. Meja Insaga melayani para pihak untuk pembacaan berkas dalam kaitan dengan pengajuan upaya hukum. Kepanitraan hukum melayani era terang, surat kuasa maupun mengarahkan para pihak berperkara yang mengikuti persidangan ke ruang tunggu sidang yang diantarkan oleh security. Kepanitraan perdata melayani pendaftaran dan pembayaran panjar perkara perdata dengan menggunakan fasilitas mesin edisi. Pojok e-court memberikan pelayanan pendaftaran perkara perdata secara elektronik dalam pembuatan akun perkara dan e-court ambassador merupakan improvisasi dari pojok e-court yang memberikan layanan informasi tentang implementasi aplikasi e-court via WhatsApp. Kami juga menyediakan layanan pos bakum dan fasilitas defable dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Kompensasi pelayanan diberikan apabila ada masyarakat yang merasa kurang puas atas pelayanan kami berupa layanan prioritas atau layanan langsung oleh atasan ataupun pengantaran dokumen layanan ke lokasi strategis yang terdekat dengan masyarakat. Selamat pagi, saya advokat Dayi Purba. Saya datang ke pengadilan Negeri Senyaraja tadi untuk mendapatkan pelayanan di meja depan. Kemudian ada keterlambatan sedikit waktu. Untung saja saya langsung diantarkan oleh security dan saya diberikan pelayanan prioritas oleh Bapak Pimpinan Pengadilan Negeri Senyaraja dan saya merasa puas. Saya Syaar Mawan, memohon surat keterangan melalui era terang, namun karena padatnya permohonan maka ada keterlambatan dan saya mendapatkan kompensasi berupa pengantaran langsung ke lokasi strategis dari rumah saya dan saya merasa sangat puas dengan pelayanan di rumah negeri Senyaraja. Dari seluruh pelayanan tersebut, kami melaksanakan evaluasi dan monitoring secara berkala berupa pengambilan data IKM, IPK, dan survei harian dari masyarakat, membuat laporan hasil pengawasan jalannya pelayanan dua kali dalam sehari, penyerahan laporan penanggung jawab PTSP kepada pejabat pengelola PTSP, serta pemberian reward and punishment terhadap pelaksana layanan kami. Demikian video pelayanan kami, semoga bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Terima kasih.